Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mencatat sepanjang tahun 2020 terjadi lebih dari seribu kasus kecelakaan lalu lintas. 350 orang meninggal, dinyatakan meninggal dunia dalam kecelakaan yang terjadi. Kasus kecelakaan tersebut terjadi di semua kabupaten, kota, dalam Provinsi Jambi. Selain itu, tercatat ada 129 orang korban kecelakaan yang mengalami luka berat dan 1.248 orang mengalami luka ringan. Sementara itu, terkait penindakan peraturan berlalu lintas, Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mencatat, polisi juga telah mengeluarkan 29.383 surat tilang kepada para pengendara yang melanggar aturan. Selain itu, ada 9.000 kali sanksi teguran yang diberikan. 350 setara total setelah kejadiannya atau belum.